Oke kita lanjutkan untuk penggambaran bentuk dari profil Kita akan membuat gambar ini Bentuk dari haluan, kemudian forecasted deck, pump deck, dan bentuk dari terrain Nah yang pertama akan kita buat adalah garis sepanjang LPP Gunakan command line Kapal ini LPPnya adalah 128 meter Kemudian tingginya atau depthnya atau heightnya adalah 10,8 Nah selanjutnya kita gambarkan juga garis LWL Kita gambarkan LWL 133,12 meter Batas LPP bagian depan ini adalah menjadi batas AP Kita bisa memasukkan text disini Ini adalah garis atau titik FP Kemudian untuk bagian belakang LPP bagian belakang ini menjadi batas AP Nah kita gambarkan draft waterline dulu Kapal ini draft waterline atau draftnya adalah 8 meter Dari batas LWL Tinggi DWL ini akan menjadi bagian tramsom kapal atau bagian belakang yang terpotong Oke selanjutnya kita akan gambarkan bentuk dari haluan Untuk menggambar bentuk haluan atau bow Kita akan menambahkan sudut masuk yaitu sebesar lebih kurang 15 derajat Nah dimana nantinya lengkungan dari bow ini tidak boleh melebihi batas 15 derajat tersebut Nah untuk menambah 15 derajat tadi Kita gunakan command line Kemudian ada batas draft di FP Nah ini ortonya dimatikan dulu F8 Gunakan di F8 untuk mematikan orto Nah ini gunakan command add Kemudian masukkan panjangnya misalnya 12 Kemudian jangan di enter Tapi masukkan command kurang dari Kita lihat sudutnya Disini sudutnya 270 derajat Berarti ke belakangnya Dikurangi dengan 15 derajat adalah 255 Kita cek Besaran sudutnya adalah 15 derajat Selanjutnya kita harus menggambarkan sekat tuburkan untuk ceruk depannya Atau collision ball head Sebelum menggambar collision ball head Kita harus membuat dulu frame spacing Supaya nanti sekat tuburkan itu tepat berada pada frame kapal Untuk membuat frame, frame 0 itu berada di AP Oke ini kita buat dengan garis bantu dulu Nah ini adalah batas frame 0 Ini adalah frame 0 nya Pada Excel ini sudah ada nilai frame spacing Nah disini Frame spacing ditentukan berdasarkan BKI volume 2 section 9 Itu sebesar 600 mili atau 0,6 meter ya Kita tambahkan garis disini Sebesar 0,6 Nah nilai 0,6 ini adalah nilai frame spacing Frame spacing ini kita buat sepanjang kapal sampai ke batas FP nanti ya Frame spacing nya kita copy di block Kemudian copy CO Kita ambil dari batas ini Kita buat 4 dulu Yang kelimanya adalah yang lebih panjang Ya untuk frame spacing 0 sampai 5 Selanjutnya ini tinggal kita copy Copy Kemudian dari batas ini Kita copy seperti ini Sampai ke depan kapal Oke setelah frame spacing kita buat Selanjutnya kita akan buat Sekat collision ball head Dimana tadi sekat collision ball head itu bernilai 5% sampai 8% LPP Ya diambil jaraknya dari FP Nah contohnya diambil 7,5% 7,5% dikali dengan LPP Nah nilai awalnya adalah 9,6 Ini nilai awal Yang nantinya akan kita sesuaikan dengan posisi dari frame spacing Ini sepanjang 9,6 Nah kalau kita lihat 9,6 itu tidak tepat berada pada frame ya Sehingga ini bisa kita geser Sekat collision ball head itu berada pada batas ini Ya ini adalah batas collision ball head Dimana nilainya itu sebesar 9,8 meter Sebesar 9,8 meter Untuk menggambar bentuk dari haluan atau bow Kita gunakan command spiline SPL Matikan dulu ortonya dengan menekan F8 Ini kita bisa gambarkan Seperti ini Kemudian ini kita edit Ya kita edit dan kita buat lebih baik Seperti lengkungan pada yang sudah jadi seperti ini Setelah jadi selanjutnya kita akan gambarkan bentuk Bentuk dari sterren Atau bentuk dari buritan kapal Nah bentuk sterren Kita gambarkan berdasarkan bentuk pada hitungan axle disini Ada beberapa nilai disini yang perlu kita perhatikan Yaitu nilai dari diameter atau D Kemudian nilai B Nilai D itu pada batas AP setinggi 0,6 sampai 0,7 T Nah contohnya disini saya ambil 0,65 T B pada batas AP ke kanan Itu sepanjang 0,35 T Nah disini kita bisa Makan sebesar 5,44 tadi Untuk 0,65 T Kemudian untuk Nilai B nya 0,35 T yaitu T besar 2,8 Nah ini Kita buat seperti ini untuk garis bantu Selanjutnya kita akan gambarkan lengkungan dari buritan ini Dengan batasan adalah 0,65 T Dan nilai B yaitu 0,35 T Seperti pada Gambar yang ini Nah untuk membuat bentuk lengkungannya kita gunakan command spiline SPL Matikan dulu orto nya Ini kita gambarkan Nah setelah jadi seperti ini Kemudian dirapikan dengan menggeser Titik-titik yang ada disini Nah dirapikan sampai bentuk dari Terrain itu menjadi rapi seperti ini Untuk menggambar forecastle bulwok dan pub deck Kita lihat pada gambar ini Dimana Forecastle deck tingginya adalah sebesar A Dimana tinggi A itu adalah 2,4 sampai 2,5 meter Sedangkan B Itu adalah 1 meter Dan pub deck Nilainya sama dengan A Yaitu 2,4 sampai 2,5 meter Command deck nya tinggal diteruskan Saya gunakan command extend Kemudian Saya tambahkan untuk pub deck terlebih dahulu Pub deck nilainya 2,5 meter Batas dari pub deck adalah Skat kamar mesin Kita lihat pada gambar ini Skat kamar mesin nilainya Itu sebesar 17 sampai 20% LPP Contoh pada hitungan disini Diambil nilai 18% dari LPP Nah 18 dikali LPP pada kapal ini Yaitu senilai 23,04 Ini adalah nilai awal Nah dimana nantinya sekat kamar mesin Itu harus tepat berada pada frame Dari AP kita gambarkan sebesar 23,04 Ini bisa kita geser Mau diambil di frame berapapun Nilainya 17 sampai 20% Tadi saya baru ambil 18% Mungkin ini bisa kita geser Ke frame disebelahnya Atau misalnya ambil frame disini Maka nilai panjangnya Itu sebesar 24 meter Maka pub deck nantinya batasnya adalah Sampai di sekat kamar mesin Selanjutnya kita gambarkan bulwok Dimana tinggi bulwok adalah 1 meter 1 meter sampai ke depannya Sampai ke sebatas jeruk haluan Kemudian untuk 4 castle deck Tingginya 2,5 meter Dan kita tambahkan Bulwok lagi 1 meter Ke depan Untuk bentuk haluan Ini bisa kita teruskan Saya bisa teruskan Sampai disini Ini bisa kita trim Seperti ini Kita sudah mendapatkan bentuk dari Profil panjang keseluruhannya Itu dari batas transform belakang Sampai ke bulwok depan Ini adalah nilai dari LOA Atau length overall Selanjutnya kita akan tambahkan lengkungan Pada bulwok dan 4 castle deck Kita gunakan command spiline SPL Kita sudah mendapatkan bentuk dari bulwok Lengkungannya Ini lengkungan untuk bulwok Kemudian ini nanti untuk lengkungan 4 castle deck Ke bulwok bagian tengah Selanjutnya Dari bulwok ke pub deck Juga ada lengkungan seperti ini Sehingga nanti hasil akhirnya adalah Kita mendapatkan bentuk dari Profil Seperti ini Mungkin sekian saja untuk Tutorial pembuatan profil Selanjutnya nanti kita akan membuat Bentuk dari plan seperti ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!